dikasih bapak jeruk lemon nanti habis ini kita bikin lemon betul pasti guys tolonglah tolonglah oke jadi kali ini di dalangan ini ya Pak ya itu tuh uniknya tumpang sari antara jeruk dan kentang gitu ya Pak ya sebelumnya Pak lahan bukan milik Pak Romadiyah berarti ini kan ini milik mitra kita dari BCA dengan Wimboot nah dan ini petanilah mitranya dan mohon maaf untuk petaninya karena hari ini tidak bisa untuk ikut aja disini dikarenakan dia juga ada bisnis juga di pasar diwakilkan oleh yang megang oke teman-teman semuanya selamat siang ya ini udah berada di daerah dalangan dalangan ya bersama dengan Pak Romadiyah salah satu rekan kita perkenalkan nama saya Romadiyah saya ini sebagai petugas lapangan di mitra dengan saya dari BCA yang berminta dengan Wimboot dan kami disini juga ada petani-petani biniaan kita yang udah mau bermitra dengan kami dari BCA dengan Wimboot shopping food nah jadi ini tanamannya dan ini kita berada di dusun dalangan di Sabantian kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tempatnya ini di lareng gunung telomoyo dan sangat siapa tahu ada rekan-rekan teman-teman yang mau rekreasi kesini silahkan bener nih sektor pertanian sektor wisata lengkap ya Pak ya semua masuk disini betul sekali tuh lihat iya viewnya juga bagus viewnya bagus ya di sana merbabu sana merbabu viewnya viewnya pokoknya mantep kentang sama jeruk nih ya Pak ya jarak tanam jeruk itu kan normalnya tuh 5-6 meter ya nah kalau kentang kan sedangkan kentang itu 30x70 cm normalnya seperti itu nah kalau tumpang sari kayak gini apakah ada perbedaan Pak kalau untuk jarak tanam di sini memang ada perbedaannya karena apa? karena ini kalau diaturannya kan 5-6 meter untuk jarak tanam jeruk kan nah di ini kan diukuran 4x4 itu tujuannya untuk apa? kalau tumbuh jeruk sudah tinggi sudah tinggi kan kalau di musim kemarau kayak gini untuk bisa naungan dibawah tanaman yang lainnya musimnya buat naungan juga buat naungan juga itu tujuannya kan ibu coba lihat aja yang nggak ada tanaman jeruknya itu pasti sudah kering itu apalagi kalau ditanam nggak ada naungan seperti jeruk ini kemungkinannya sudah kering sudah dari ibu tadi yang ujung tadi juga kan nggak kena naungan ya itu udah kering kan? oh kering banget ya nanti kita bisa lihat perbedaannya yang tidak ternaung ini nah lumayan ya Pak ya ini ada juga yang kering tapi kan wajar itu tidak termasuk udah misalkan untuk keberhasilannya itu untuk yang kering itu semua berapa persen ini dan umurnya ini juga penting lagi sudah mulai panen kalau nggak salah kurang lebihnya 10 hari itu sudah bisa dipanen makanya mungkin udah agak kering dan agak layu itu karena udah mau panen itu tidak udah tua iya udah tua kalau belum tua kemarin pertumbuhannya bagus dan untuk kehidupannya juga sangat bagus untuk teman karena ini sudah memulai musim panen kan otomatis sudah menua nah daun dari bawah berada yang kering itu wajar oke nah ini juga Pak aku lihatnya jenis siam kalau nggak salah itu kan apa ya bahasanya ngerem buyung gitu loh Pak iya nah kalau ini kan beda ya beda ini pakai jenis apa Pak ini jenis jeruknya itu jeruk keprok oh jeruk keprok manis gitu keprok manis iya ini di pasaran juga bagus di supermarketan katanya itu kalau setiap panen itu sekali panen mintanya perhari itu dua gintal jeruk ini ya iya jeruk ini tapi kok nggak ada yang mateng ya ini nanti bisa nih kalau ada yang mateng kita cari nanti yang mateng nanti kita cari ada yang mateng juga di sebelah situ nah apa Pak nanti udah diizinin sama yang punya ya udah ya nanti kita petik aja nggak Pak hahaha iya ini sukanya mah yang panen-panen langsung satset satset iya betul ini 4 meter pun juga nggak nggak saling bertabrakan juga ya nggak jadi pas gitu loh iya pas masih ada sirkulasinya kan ada kan tanaman setiap pagi kan juga butuh sinar kan karena untuk penguat tanaman batang daunnya juga butuh kan ini kan tepat sekali di waktu menyangkatnya matahari mausiki mau ke penunjukan pukul 12 kan sangat panas kan iya jadi kan bisa ternamikan untuk tanaman bisa tetap seger kan tadinya tuh awalnya bayanganku itu jarak tanahnya pasti lebar-lebar iya jadi antara jeruk sama kentang itu kan pasti udah lebar iya ternyata begitu di lahan sini oh ya biasa aja gitu loh maksudnya nggak terlalu lebar ya karena emang karakteristik si jeruknya itu nggak yang ngerem buyung gitu loh nggak rimbun terlalu ribun nggak rimbun gitu lah berarti karanya emang ke atas gitu ya ke atas cocok lah untuk tumpang sari sayur-sayuran gitu loh hortikultura atau ini katamanan tanaman pangan ya kalau ini ya iya tanaman pangan dan disamping itu tanamannya ini kan juga lumayan bagus dari segi panung kan untuk kentang itu umurnya juga agak bedek dan juga misalkan pemboduanya itu kan bisa jalan terus untuk jeruk kan udah panen jeruk itu satu tahun panen dua kali oh iya setiap enam bulan kan nah itu ada setingannya sayuran kan lebih biar ada hasil lain gitu daripada nunggu nunggu jeruknya kan terlalu lama berarti selain buat naungan juga buat memanfaatkan lahan gitu kan memanfaatkan lahan biar double penghasilannya terus kalau dimanfaatkan tanaman sayuran itu tujuannya itu kan jeruk juga kerawat sayuran juga kerawat semua kalau misalkan lahan satu tanamin jeruk semua ya pasti di sekitarnya tumbuh rumput-rumputnya aja dan rumputnya itu kan gak digunain sama sekali ini bisa mengganggu kan lalu gak dibersin nah ini ditanamin sayur itu semua efektif semua bisa efektif oke sayur juga hasil selanjutnya juga hasil dan terawat semua oh bener dengan ditanamin tupang sari ini kayak sayur-sayuran kentang ini salah satunya jadi terawat gitu ya apalagi pakai mulsa pakai mulsa kayak gini ya jadi lebih kelihatan rapih juga terawat semuanya oke jadi tadi naungan hasilnya double dan lahan kelihatan rapih jadi terawat semuanya gitu ya itu udah ada tiga keuntungan nih gitu nah terus pak masalah hama nih hama penyakit kalau jeruk kan kutu sisik ya kentang ini ya ada layu husarium ada orang-orang ya bahasanya kalau orang-orang mungkin di daerah lain nama lainnya bukan orang-orang ya kalau di sini sebutnya orang-orang gitu ya terus ada kayak pitotora gitu ada kutu kebun ada kutu kebun nah itu saling ganggu enggak sih pak kalau untuk hama sebenarnya untuk hama di lahan sini untuk jeruk sama kentang itu untuk hama enggak saling mengganggu karena yang seperti yang kutu sisik itu kan itu kan tetap menempengnya di jeruk saja oh gitu berarti enggak turun ya enggak turun ke tanaman yang lain enggak cuman kalau di untuk tanaman kentang ini kalau di musim kemarin yang banyak kutu kebunnya itu bisa keluar dan itu juga enggak ganggu kutu ke jeruk juga enggak bisa untuk hama nya yang hama di tanaman kentang ya cukup di kentang aja dan untuk penyemprotannya kalau kita efektif dan efisien untuk perawatannya kita pemantauannya itu aktif itu kemungkinan enggak ada masalah walaupun ada hama itu kita bisa teratasi biasanya pakai apa pak kalau itu kalau untuk jeruk biasanya yang penting itu pakainya itu insek tapi cuman kalau sudah tinggi gini kan agak sulit yang penting kita kalau yang fokusnya kita yang tanaman yang lainnya selain jeruk aja seperti kentang misalkan kentang ini ya kita fokusnya kentang aja berarti jeruk ini enggak enggak disemprot enggak cuma dipakai pupuk sumuran lewat bawah aja pupuk aja berarti enggak pakai semprot-semprot gitu enggak pakai enggak pakai cuman kadang ya ada penyemprotan tapi kata bapak yang punya sini itu cuma setahun itu kalau enggak salah dua kali aja apalagi dengan cuaca yang ini kan cuaca ini kan panas kayak gini kan sangat ekstrim sekali iya terus emang kan menyerangnya juga keras cepat sekali untuk menjalarnya itu ke tanaman yang lain sebelahnya sangat cepat sekali memang juga cepat ya iya cepat sekali nah kalau akarnya nih pak itu enggak ganggu si ini ya kentang si kentang ya enggak ganggu untuk jeruk enggak ganggu karena kan untuk kentang kita bedengnya kan enggak terlalu dalam 10 cm sudah bisa 10 cm kita bedeng nanti dikasih bubuk itu timpun pakai tanah contohnya seperti ini kan bisa karena nanti dibikin gulutan gitu ya dibikin gulutan gitu jadi semua itu aman kita bedeng aja enggak terlalu dalam kita enggak kena-ngenain akar jeruknya jadi jeruk juga aman kentang aman hasil maksimal apalagi mitra itu harga jual sudah pasti pembayaran juga sudah pasti semua pokoknya matap ini jeruk juga atau memang kentang aja pak yang untuk mitra yang untuk mitra dikentang saja jeruk-jeruknya emang sendiri ya mandiri atau gimana kalau jeruk mandiri dijual ke pasaran sendiri tapi kadang kan untuk harga selain di mitra itu kan harga naik turun kalau untuk mitra kan sudah ada MOU kan sudah MOU sudah jelas harganya berarti kita panen kita enggak usah mikirin ada harga naik atau harga turun jadi begitu awal tanem sudah ada MOU harga panen segini aman gitu ya aman gitu pokoknya sudah sesuai MOU kan untuk kedepannya kami bermitra juga untuk bisa menambah petani juga bertambah kan karena kita untuk permita kan harus juga melebarkan untuk menambah melebarkan sayap untuk menambah mitra kita dari hasil hasil tidak untung harga pasti sudah jelas MOU jelas itu petani juga enggak ada ruginya gitu enggak ada dirugikannya enggak ada dirugikannya enggak ada dirugikannya karena kita kan dari kita jelas dan untuk MOU kita juga di pengawangan juga dari kementerian dari kementerian juga kan jadi resmi kita enggak bakal jadi ada yang ini halusnya gini enggak ada udah nanti kita cantumin aja ya WA nya Pak Rohmadi ya nanti kalau misalkan ada yang mungkin berminat atau mungkin berminat berwisata betul sekali bisa semuanya pokoknya Pak Rohmadi pemupukannya Pak disamain enggak? untuk pemupukan itu beda enggak? beda ya? karena untuk yang kentang itu kebanyakan bagiannya itu kotoran ayam kohe ayam karena apa? kentang bagian kotoran ayam itu karena untuk umur kentang itu enggak terlalu panjang ya kan? kita umur 85 hari sampai 90 hari itu sudah bisa panen sudah panen jadi kan untuk zat-zat yang dibutuhkan tanaman kentang itu mencukupi dan gitu terus besok setelah tanaman kentang ini kentang kita panen itu kita enggak usah kasih buku lagi ditanamin sayur contohnya seperti brokoli atau kubis itu tinggal semprot aja itu enggak usah kasih buku lagi terus untuk yang pupuk yang dikasihkan ke jeruk nah itu bagiannya kohe kambing atau kohe sabi itu yang digunakan karena apa? tapi lama ya? karena untuk merpentasinya untuk pengurenya itu kan untuk kohe kambing sama kohe sabi itu bisa tahan lama jangka panjang jangka panjang terus untuk umur jeruknya kan juga tahunan pemberian pupuk susulan yang kohe kambing sama kohe sabi itu setahun dua kali karena sambil menunggu dari jeruk setahun dua kali ini kan setiap tiga bulan ini udah panen tanamin lagi tiga bulan udah panen lagi kan gitu dalam satu tahun untuk sayur bisa tiga ya maksimal empat kali empat kali lah ini empat kali ini dua kali jadi kan panen enam kali kan walaupun kita ngeluarin uang tapi kan kembangnya juga lumayan lumayan iya nah pak ini kan pupuknya kan yang itu dua kali setahun terus yang ini kan selama berapa kali pak kalau ini kalau ini kalau ini itu kalau kita cangkul ya ini kalau untuk mau di dalam cair kan cangkul cangkul itu kita kasih dulu kohe ayam terus tanamin kentang besok kentang tanen kita nggak usah kasih pupuk lagi nggak apa-apa kita pakai kita masuknya ke pupuk cair itu bisa berarti sekali tanem itu kohe ayam awal aja ya awal aja berapa HSC sih pak ini si jeruknya udah berapa umurnya ini kalau nggak salah itu tanamnya sudah tahun 2016 tujuh tahun ya sudah tujuh tahun ini dari mulai awal jeruk itu tiga tahun sudah bisa dipanen sudah mulai berarti udah berkali-kali ya udah berkali-kali ya berarti ini kan 2016 2019 itu sudah panen sudah panen sudah panen berapa kali dua buluh dua satu dua tiga itu sudah panen lapan kali ini kan awalnya itu kan jeruk dulu ya iya betul jeruk dulu gitu ditanam nah terus kemudian langsung dibikin tumpang sari gini atau emang baru awal-awal ini pak kepikiran buat tumpang sari si pemilik lahannya sebetulnya itu sejak dari awal dulu tanamnya itu udah dari awal karena dulu ini untuk tanaman jeruk itu dari program pemerintah juga ada program pemerintah disuruh tanam jeruk karena dulu ada diimplot kalau nggak salah kalau di dalangan disini ada lahan dua hektar yang ditanamin jeruk tapi pada sampai saat ini cuma tinggal empat petani yang masih ada jeruknya ini yang banyak itu yang ada tanaman jeruk itu punyanya pak lungguh semua pak lungguh ya pak lungguh ya nah ini program pemerintah dan kemarin takutnya para petani itu ada yang depan itu kata takutnya mengganggu tanaman yang lain kalau mau dibuat masari tapi pada fakta kenyataannya dan ini kenyataannya tetap jalan semua malah membantu sangat membantu sekali karena untuk sayuran kan bisa panen lebih awal dulunya sebelum sebelum kentang ini sebelum kentang ini kan dulunya tanamin cabe tumpang sari sama cabe sama kubis jadi cabe kubis jeruk gitu iya itu ini kemungkinan besok setelah panen ini tanaman kentang lagi baru tanamin cabe sama kubis rotasi juga ya rotasi juga perbetaran karena mau tanam berkelanjutan satu jenis satu komoditi itu kalau gak tahu cara perawatannya penyihatanannya itu kemungkinan gagal resresan karena apa karena satu jenis tanaman kita berdurut berdekat kita gak tahu ada hama atau penyakit yang dalam tanaman kita gak tahu biar mutus siklus ya pak ya siklus hama penyakitnya biar terputus dulu biar terputus dulu baru kita gantikan nanti sambung lagi tanaman lagi atau komoditi lagi yang penting gimana caranya berinovasi dan efisien iya betul yang penting kan sekarang di era zaman sekarang harus kita sebagai petani itu harus petani milenial berfikirnya ke depan semua jangan kita menoleh ke belakang yang dulu nah kita harus maju gimana caranya kita tetap menghasilkan dari hasil pertanian dan saya juga berpesan walaupun mbak-mbak mas-mas yang masih muda jangan malu sebagai petani kita harus bangga jadi petani karena apa di Indonesia kalau gak ada petani mau gimana mau makan apa mau makan apa karena di negara kita Indonesia ini bahan-makan makanan pokoknya kan geras pardian nah itu juga ada ya resisi pertanian dan juga ada empat sempurna termasuk sayur nah maka itu bagi anak-anak muda yang sekarang yang milenial kita harus berfikir lebih depan lebih maju lebih menekan dari pertanian kita kita bersemangat untuk Indonesia maju untuk dipijang pertaniannya oke begitu lah teman-temannya ini kelihatannya Pak Ramadi itu sangat semangat loh hari ini semangat karena apa saya pengen anak-anak muda yang sekarang yang sampai kebelakangnya itu bisa semangat itu bertani ya karena apa harus ya Pak ya saya yakin dari pertanian kita dari itu lahan sendiri kita kalau bisa itu kita kerja di sendiri kita sendiri menghasilkan sendiri itu lebih bagus ya kan lebih nyenangin aja sih Pak iya lebih nyenangin amanin hasil kebun sendiri itu iya betul apalagi kita itu merawat tanamannya dengan setulus hati saya yakin tanaman juga berbalik juga kita masih oh saya dirawat dengan baik semuanya dengan baik kemungkinan dari taman juga balis budi juga hasilnya oh saya sudah dirawat baik hasilnya bisa masjimal memuaskan gitu masalah pengairan nih oh iya pengairannya terus gimana Pak kalau ini kalau ini karena ini yang Pak Lunggo ini kebetulan beliunya mempunyai sumur oke di ladang ini ada sumurnya jadi untuk proses selama penanan itu disirankan berarti disedot pakai sanjin dan disirankan cuma untuk kentang itu penyiraman empat kali sih tidak bisa contohnya ini ini dalam waktu penyiraman yang penting rutin dalam waktu selang satu minggu ya satu minggu rutin oh seminggu sekali seminggu sekali aman ya Pak ya dengan cuaca panas ya dengan cuaca panas ya aman aman yang penting kan kita walaupun kita jarang dengan jarak satu minggu tetap kita bahasanya agak basah ini juga dengan adanya mulsa ini juga sangat membantu sangat membantu menjaga gitu biar tetap lembab tetap lembab gitu oke itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini jadi kesimpulannya adalah tumpang sari antara jeruk dan kentang itu aman aman jadi gak ada yang dirubikan ya Pak ya yang pertama memang saling menguntungkan si kentangnya ada penawungan si jeruknya juga gak terganggu gak terganggu nah terus yang kedua lahan itu bisa jadi bersih lebih kelihatan bersih dan terawat semuanya karena si biasanya kan kalau lahan jeruk itu kan banyak ya rumputnya tuh apa emang ditumbuhin rumput gitu ya bawahnya ya nah ini dengan adanya tanaman sayur-sayuran di bawahnya itu bisa terjaga semua si gulmanya iya betul gitu jadi efektif gitu lah ya efektif dan efisien gitu untuk merawatnya jadi sekali merawat bersih gitu loh bersih semua terus yang ketiga keuntungannya yang ketiga adalah produksinya itu gak berhenti gak cuma nunggu jeruk aja atau gak cuma nunggu kentang aja maksimal gitu ya iya maksimal lebih dari satu penghasilan betul kalau petani mah sekarang emang harus gitu ya pak ya kalau lahan satu doang tuh lama lah kelamaan ya betul tembang sari dan rotasi itu sangat dianjurkan ya sangat dianjurkan untuk saat ini oke gitu aja pak terima kasih udah berbagi ilmu udah banyak banget nih insight-insight baru tentang tembang sari tentang kemitraan apalagi ya tentang wisata juga oke teman-teman sekian jangan lupa like komen share subscribe dan nyalain loncengnya agar semakin berkembang dan teman-teman juga gak ketinggalan informasi terbarunya semangat petani Indonesia see you on top dook subscribe